assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi di kang nor channel ya teman teman oke teman teman untuk projek kita kali ini kita akan memasangkan obi bedaringan dengan warna hitam warnanya itu udah kita cat kemarin ya teman teman dan untuk projek kita kali ini kita bersama bekerjasama dengan mas wwtv dan juga mas jewi ya teman teman dan ini dia untuk resplanknya kemarin udah dicat dan dibikin sama mas wwtv dan itu dia mas wwtv nya itulah orangnya kita bekerjasama bertiga bersama mas jawi tuga itu dia masuk ke dalam rumah oke teman teman langsung saja kita mulai proses pembuatan untuk bagian tiangnya teman teman halo mas wwtv halo mas jawi ini dia mas jawi oke mari kita bekerja teman teman untuk selanjutnya karena resplanknya sudah dibikin selanjutnya kita bisa buat untuk tiang penyangganya ya teman teman ini saya ambil dari atas seukuran lebar resplank gremona dengan ukuran 23 cm ya teman teman dan setelah itu kita tarik ukuran untuk membuat variasi untuk tiang ya teman teman dan ini kita bisa cowok dulu untuk masukkan variasi di tiangnya ya teman teman dan setelah di cowok seperti itu tadi dengan menggunakan alat yang tadi kita bisa langsung bisa masukkan variasi tiang atau juga bisa disebut juga dengan sekatan untuk tiang ya teman teman karena kita menggunakan tiangnya itu double kanal C biar ada variasi tiangnya makanya kita kasih sekatan untuk tiangnya ya teman teman nah setelah untuk tiang penyangga kanopinya selesai selanjutnya kita cowok dulu untuk bagian atas sisi sebelah untuk bagian tiang ya teman teman bertujuan atau berfungsi untuk nanti memasukkan resplank cremona untuk kanopi beca ringan itu sendiri ya teman teman ini dia hasilnya dan setelanjutnya kita bisa mulai pasang untuk tiang penyangga kanopi ya teman teman kita bisa buru atau selanjutnya bisa kita masukkan di nabel dan kita berkuat ya teman teman setelah itu kita bisa masukkan untuk tiang ke sepatu atau apa kan untuk tiang kanopi beca ringan kita ya teman teman dan setelah itu kita bisa kunci untuk bagian kakinya ya teman teman supaya biar kuat ya nah ini dia untuk tiang penyangga kanopi beca ringan kita telah selesai terpasang ya ini untuk bagian sisi sebelahnya ya teman teman oke selanjutnya kita bisa pasang untuk resplang kanopi beca ringan kita ya teman teman ini untuk sebelah sana sudah ada teman kita dan yang satu lagi di bawah bisa menaikkan ke kita karena kita bertiga jadi ya agak lumayan menghemat tenaga ya teman teman jadi enggak terlalu banyak naik turun teman teman nah ini dia fungsi tadi untuk mencowakan bagian sisi atas untuk tiang kanopi beca ringan kita tadi kita bisa masukin langsung untuk bagian respang remonanya ya dan setelah itu setelah masuk dan setelah dirasa pas kita bisa langsung kunci untuk naris pelang motif kanopi beca ringan kita dengan menggunakan baut roving dengan panjang 5 cm ya ini dia kita bisa kunci untuk bagian sisinya dan ini dia untuk hasil pemasangan tiang dan juga resplank remona untuk menetap kanopi beca ringan kita ya teman teman ini dia kurang lebih hasilnya seperti ini untuk tiang dan juga resplank remona berjaringan kita dan selanjutnya setelah tadi untuk tiang penyangga dan juga resplank remona telah terpasang selanjutnya kita bisa pasang untuk rangka lurusnya teman teman kita bisa pasang dulu untuk rangka lurusnya lurus ke depan dan setelah terpasang kita bisa kunci dengan menggunakan baut roving 1,6 ya teman teman ini dia untuk hasil pemasangan rangka lurusnya kurang lebih seperti ini teman teman oke sebelum kita pasang untuk bagian rangka silangnya kita bisa bikin dulu untuk apa coakan ataupun juga tepukkan untuk kanopi pad jaringan kita teman teman karena untuk rangka yang lurus tadi kita pasangnya saling berhadapan yang punggung sebelahnya juga punggung dan juga sebelahnya lagi untuk C nya itu berhadapan dengan C nya teman teman jadi kita cukup membuatnya itu sebelah teman teman jadi satu silangan dan yang ini tidak tidak di coak teman teman atau kalau bisa masang pelapan itu di kuping teman teman jadi kita bisa langsung masukin ya teman teman ini untuk yang bagian saling berhadapan untuk untuk teman 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 kita ambil lurus dan setelah itu kita baut menggunakan baut mata roving dan ini untuk bagian yang dapat punggung kanal c nya teman teman coakan tadi ini saya masang rangka pelapun jadi kita bisa baut atau kunci dengan menggunakan roving dan untuk rangka yang depannya sudah selesai selanjutnya karena ini sebelah itu ada tanah kosong dan juga untuk pihak tuan rumah itu request jadi yang sebelah itu karena belum ada atap ataupun juga tembok kita suruh pasang untuk kanopi sampingnya juga teman teman jadi ini nanti tidak menggunakan tiang namun kita buat semacam kongsul atau segitiga teman teman dan ini dia untuk penyangga di bagian samping nanti teman teman ini kita buat dengan ukuran menyesuaikan lokasi karena lebarnya rangkanya itu 130 kita jadi buat rangkanya itu 130 dan untuk tiang jidindingnya itu ketinggiannya kita bikin 80 cm dan untuk sikonya itu kita dapatnya 150 cm dan ini dia untuk hasil siku ataupun juga penyangga di bagian samping canopy pada jaringan kita ini dia untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini teman dan untuk setelah siku atau penyangga canopy selesai selanjutnya kita bisa pasang untuk di bagian titik tertentu ya karena kita kasih untuk di bagian sikonya itu 3 titik ya teman teman jadi yang depan tadi sudah terpasang dan ini untuk bagian yang kedua ini kita bisa ukur dulu untuk nanti masukin body enable ya teman teman biar supaya kuat ini dia kurang lebihnya nanti seperti ini ya kita bisa pasang dulu untuk siku kanopi baja ringan di bagian samping ya teman teman setelah kita rasa pas kita bisa kunci dulu dari atas sama pertemuan yang rangka dinempel cincin ya teman teman karena yang menempel cincin itu tadi telah kita baut menggunakan baut dinabel jadi udah kuat ya selanjutnya kita bisa kencangkan untuk baut dinabel ya oke teman teman ini ini dia untuk hasil rangka siku di bagian samping untuk kanopi rumah kita ya teman teman oke teman teman ini dia setelah tadi untuk rangkanya terpasang semua lanjutnya ini dia untuk atap sepandeknya teman jadi kita bisa tadi kita ambil di dari bagian sisi tembok bagian kanopi samping ya dan untuk bagian yang nempel di dinding itu saya silen supaya kalau hujan itu tidak ada air yang bocor atau rembus lewat dinding ya teman teman oke teman teman ini dia untuk hasil kanopi jaringan kita ya teman teman ini bagian teras samping karena belum ada tembok ataupun juga adinding makanya kita pakai situ dan ini untuk bagian depan atau teras depan kanopi bedzah ringan oke teman teman terima kasih untuk teman teman yang telah menyaksikan video saya kali ini jangan lupa untuk like share and subscribe ya teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati